Kekeringan masih melanda sejumlah daerah di Indonesia dan kondisi ini membuat produksi padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menurun. Selain itu, kekeringan juga membuat petani sayuran di Banjar Negara Jawa Tengah gagal panen. Hasil panen petani padi di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menurun karena sawah para petani dilanda kekeringan. Persawahan di Desa Pelawi Selatan sebenarnya merupakan persawahan yang bergantung pada air hujan. Jika hujan tidak turun, maka sawah pun tidak akan mendapat pasokan air. Saat air cukup, petani padi di Desa Pelawi Selatan berhasil memanen padi 500 ton. Kini turun menjadi 300 ton. Masyarakat petani di Desa Pelawi Selatan sangat berharap kepada pemerintah agar segera membuatkan irigasi agar hasil panen padi di desa mereka dapat meningkat dengan baik. Kekeringan membuat petani sayuran gagal panen. Akibat kondisi ini, harga sayuran di Banjar Negara Jawa Tengah naik. Kenaikan harga sayur khususnya bawang merah dan kacang kapri mencapai 15.000 rupiah per kilogram. Kenaikan paling tinggi terjadi pada jenis bawang merah dan kapri. Bawang merah sebelumnya 13.000, sekarang naik menjadi 17.000 rupiah per kilogram. Harga kapri yang sebelumnya kisaran 18.000 rupiah per kilogram, saat ini naik menjadi 30.000 rupiah per kilogram. Selain bawang merah dan kapri, kenaikan juga terjadi pada sejumlah jenis sayuran. Harga cabai merah naik dari 15.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah per kilogram. Cabai hijau naik dari 8.000 rupiah menjadi 13.000 rupiah per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga ini terjadi akibat pasokan petani yang berkurang. Musim kemarau saat ini membuat petani di sentra penghasil sayur banyak yang mengalami gagal panen. Tim Liputan MNC Media memberitakan.